Mencermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi pagi tadi, kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita. Maka sebaiknya sesuai dengan konstitusi, sebagai kepala negara memang harus melindungi sekena bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan, komitmen kerakyatan, keperbihan pada wang cilik dan mampu bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita. Kalau dari PDIP sendiri melihat pernyataan Pak Jokowi itu gimana nih Mas? Sudah diprediksi lama.